Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob banjir selama hampir 2 hari Mematahkan klaim gubernur DKI Jakarta Bahwa genangan air surut paling lama 6 jam Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya ini banjir di Jakarta itu kan Gak cuman sekali Ya sudah menjadi sejarah Setiap kali musim hujan ya banjir Ini baru bulan November Kemarin Kemang itu banjir 1 meter lebih Ya daerah lain Waduh gak karuan deh pokoknya banjir semua Belum nanti kalau Januari Januari itu nanti bisa Amed-amede ya Bisa sampai 3 meter nanti Ya dan memang Rasa-rasanya ini ya Pemerintah daerah DKI ini Kalau menghadapi banjir ini kok rasanya Ya dianggap hal yang biasa Yang disiapkan adalah Satgas penyelamatan Evakuasi kalau banjir Ya pakai perahu karet Pakai macam-macam Ya jadi kelihatan itu kalau Banjir itu jadi Keliatannya malah untuk menjadikan semacam show off ya Bahwa mereka bekerja dengan keras Untuk mengatasi banjir Betul Padahal banjir ini gak bisa diatasi Kalau terjadi banjir terus Menyelamatkan orang Itu namanya bukan mengatasi banjir Tapi menyelamatkan orang yang kebanjiran Kan begitu ya Betul Terus punya ide Itu dibikin Air itu kan mengalir dari bawah Maka trotoar-totoar itu Kemarin kalau di liat itu Banyak sekali dibikin dibor ya Dibor ukurannya kira-kira 2 inci Atau 5 inci ya Sepertinya Enggak sampai 5 inci dah ya Enggak gede-gede kok Itu dibor ke bawah ya Tapi ngebornya itu ditortoar Jadi itu kan melamatkan trotoar aja Terus katanya ini Pompa-pompanya sudah tidak berfungsi Nah ya Jadi Semua yang dipikirkan Cuma anggaran-anggaran melulu Pengeruan-pengeruan Baru dilakukan Kalau musim-musim sekarang ini Jadi keliatannya sibuk sekali Keliatannya kerjaannya itu luar biasa ya Dan dana-dana itu kan Banyak sekali ya Kalau gak salah Pakai triliun lah ya Itu sudah dihabiskan Untuk mengatasi banjir Tapi ternyata banjir Tidak tambah kecil Tapi banjir sama saja Bahkan manti akan lebih besar Dan kemarin kan keluar statement Banjir Jakarta Dalam tempoh 6 jam Sudah surut Nah gitu kan Tapi ternyata sekarang 2 hari juga gak surut Jadi sebetulnya ini Salahnya dimana Kan kita jadi bingung ya Kalau ada satu target-target Pekerjaan harus selesai Ternyata tidak selesai Dan bahkan kok sepertinya Uangnya itu malah Diambur-amburkan Untuk keperluan lain Yang bukan vital ya Seperti kita ketahui ini kan Itu tah Proyeknya Formula E Ya Itu berapa duit tuh Ambo ya itu tuh Dibuat Bikin Melebarkan kali Ya Memperdalam kali Membikin situ-situ Ya supaya Air tuh bisa ditampung Dengan lebih bagus Itu yang terbaik Juga Pembersihan-pembersihan Sampah yang ada Di sungai-sungai itu Ya kan itu kok Sepertinya sekarang itu kok Gak kelihatan Ya Yang ada cuman Ya Cuman Ya Meme-meme yang beredar Di mersos itu kan Bahwa Supaya tidak banjir ya Kita berdoa Ya Nanti kalau Banjirnya datang lagi Gimana Ya kita berdoa lagi Itu kan banyak itu Yang beredar itu ya Di meme-meme itu Nah sebetulnya ini Harusnya menjadi cambuk Yang betul Bapak pemerintah Daerah ini Jakarta Itu harus betul-betul Serius Duitnya ada Tinggal sekarang Duitnya tuh lari kemana Apa mau ikut seperti air itu Katanya dari atas Turun ke bawah Nah ini apa Uang-uang Yang pakai T Pakai T itu apa juga Tenggelam ke bawah tanah Seperti airnya itu ya Jadi memang ini Ya Kita hanya bisa Berkeluh kesah deh Ya Karena Anyway kan semua kan Putusan ada di tangan Pemimpin daerah itu kan Ya betul Kita lihat aja besok Di Desember dan Januari Kita berdoa Supaya tidak banjir Ya Banjirnya jangan lebih gede Ya Kalau banjir lagi Gimana kira-kira Maksudnya 6 jam gak susut Ya Ya kita lihat aja Tanya aja yang janji-janji itu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton